selamat menikmati selamat menikmati perceraian keduanya memang menuai sorotan publik tak sedikit yang menilai bahwa proses cerai Sofia Lachuba dan Michael di Indonesia sengaja dilegalisasi demi kepentingan pribadi Sofia yang akan menikah dengan Ariel Sofia tak menampik dirinya dan Michael masing-masing ingin kembali membina rumah tangga baru enggak banyak yang tahu rupanya dulu Sofia Lachuba jadi seorang yang merebut suami orang dilansir dari tabloid NOPA edisi 854 terkuat beberapa hal yang tak banyak diketahui meski tahu status Michael masih suami resmi lausia dan belum ada perceraian Sofia tetap bersih teguh melangsungkan pernikahan dengan Michael yang pasti saya akan tetap menunggu sampai proses perceraian selesai jelas Sofia Lachuba bukan hanya seorang suami saat itu Michael rupanya juga seorang ayah sang istri lausia bercerita banyak tentang kepedihan yang dirasakannya termasuk tanggal pertunangan Michael dan Sofia yang ternyata sama dengan tanggal pernikahannya kendati merasa dihianati ia mengaku akan tetap tegar menjalani masa depannya berdua dengan si kecil tak hanya itu saja dirinya pernah dikabarkan pindah agama ia menegaskan keputusannya memeluk Islam bukan lantaran memuluskan jalannya menikah dengan penggemar Kurt Cobain itu juga bukan karena desa kamsang kekasih pada lebaran beberapa tahun lalu Sofia berjarah ke makam ayahnya Azizub Rahman Lachuba di foto itu tampak Sofia duduk di samping makam ayahnya dengan memegang batu nisan terlepas dari itu tampilan Sofia Lachuba hingga kini terlibat terus muda oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selangkapnya sampai kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati